Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya ini pacar Oke kali ini kita akan nyoba sih nyoba stek ancang yang lumayan agak gede yang salahnya ada juga yang seperti kaki orang dewasa ini kita akan coba kita sambil-sambil belajar Oke untuk tahap pertama kita pilih batang dulu pertama kebetulan kemarin aku dapat dari kawan-kawan yang lebih dululah yaitu lagi bersih batang-batang yang gak penting akhirnya saya ambil Alhamdulillah buat belajar kali ini kita langsung aja mencoba cara pertama sih ya jelas potong-potong sesuai keinginan kita ya seberapa yang penting hidup dululah untuk tahap pertama kita potong terus ini kan batang gini ya kita cc-in aja gini karena bekas wah ini gaji biasanya kebakar ketika bersihin gini yang calon kambium akar ntar yang akan keluar ya ini batang udah tak cuci ya batang udah tak cuci semua gede pun seperti ini gede yang kecil juga ya di cowok bahasanya dikupas kulitnya sini ada yang kecil ada yang besar ya selanjutnya kita pilih pilih oh ya sama cuci untuk media iya pakai pasir murni pasir serkali ini setelah itu kita pilih batang ya kalau posisi miring ini kita karakter biasanya cari mata tunas sih disini mata tunas ini mata tunas untuk capang pertama bisa terusan bisa Oke kali ini kita akan belajar untuk lu biar hidup ayo lanjut untuk biar lancar jangan lupa subscribe ya komen biar channel ini untuk jalan coba nah nama pertama saya lengan lengan anak sempe lah ini ya batang apa adanya lah Oke ini ya jangan lupa pakai kubu tajikan ajaib berambang merah ini rambang ya langsung akar sih saya coba kasih sambil berdoa Oke udah cukupnya untuk media ini kita pakai pasir karena dia poros ya terus pasir itu bersih sekarang ada bakteri-bakteri yang enggak penting cacing juga itu harus dengan banyak camur kalau tanah di tanah disini juga kurang subur kita pakai pasirnya pasir murni ya oke oke kita kasih maksud kita kasih pasir ya cukupnya Waalaikumsalam Cukupnya Biasanya sih satu minggu dua minggu lah itu udah keluar tugas ya cepet tapi kali ini aku mencoba untuk batang yang agak gede kalau biasanya segini-gini cepet lebih cepet hidupnya kalau segini ini kita coba batang selengan selanjutnya selanjutnya kita siram ke air biar ya kenceng nggak gerak-gerak kenceng airnya poros karena kalau goyang biasanya memperlambat pertumbuhan itu sayang sancangnya termasuk keren lah enak hidupnya enak tahan dari segala cuaca juga ini tidak benar-benar air itu padat keluar cuma ini selanjutnya taruh aja tempat yang teduh lah yang teduh jangan terlalu panas karena biar lebih aman dia hancang datang lengan oke masirawan goyang terlalu tidak ada banyak ini tiga empat yang keceik kita ada tiga yang keceik kita ada tiga caranya ya seperti kayak tadi tetang gede kita cari mata tunas potong kita coba yang gede sekarang yang lebih besar kita pertumbuhannya coba dilihat seperti yang mana ini apa yang sedang apa yang besar apa yang kecil ini kurang besar ini kawan wali baiknya cuman okelah adanya ini dulu terakhir langsung dulu bumbu dapur paling manjur 4 juta umat ini oke semoga itu semoga itu calok sini ya taruh sini ya calon gambium dan akarsinya 1 1 1 3 2 3 3 3 Uuh, lumayan agak penuh nih Ternyata memang kecil ya Aduh Terus, gak patut kok lah Selanjutnya, kita jeram Seperti tadi ya Untuk pengalamanku Kalau batang kecil ya Ini sih cukup cepat sekali Untuk batang besar Ada hasilnya Cuman nanti kita lihat Di video berikutnya Kita coba dulu Hasilnya terkelihatan Banyak-banyak poros Padet Oke, untuk ini batang Betis lah ini Betis saya ini Lumayan cukup besar Kita selesai Untuk yang sepetis Kita lanjut Lagi Disini Itu yang ketiga Kita coba Asli Pasir murni Tanpa campuran Manaman awal sih Bagus Pasir Pasir murni Oke, kita Coba yang Kecil Kalau ukuran segini Satu polybag Bisa Empat lah Empat cukup ini Empat Bahan Cukup Ya Kita selalu Coba Pakai ini Selalu Pakai bumbu Andalan Sebagikan Sayur Tanpa Karam Terima kasih Tuh Cari yang Seperti ini Ya Buat Mame Semol Semol Pakai Sikit Sihat Bisa Bisa Kurang Sekini Lebih Cepet Cepet Sekini Terus Asli Sudah Kelihatan Mas Cukup Ya Pas Sempat Lagi Siram Fiasan Biarkan Cenggak Selalu Siram Sampai Air Itu Bener Bener Mancur Seperti Keluar Bener Keluar Jadi Dia Bener Kenceng Yang Setengah Setengah Terus 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 Abis 23 Ini Selanjutnya Nanti Akan Kutanam Agak Besar Mungkin Wadang Kalau Itu Kecilan Sibanya Ini Banyak Sekali Alhamdulillah Dapat Kemarin Dari Balang Bajar Kita Bareng Bareng Bagus Ini Masih Tengah Jadi Lebokin Masuk Ini Ya Slap Aduh Belang Cukup Cukup Tengah Kotor Ini Tadi Tahapan Sudah Saya Rendem Pakai Air Berambang Disini Saya Rendem Jadi Saya Oles Dikit Dikit Disitu Rendem Biar Tambah Resep Dia Lebih Cepet Biasanya Enggak Punya Perangsang Akar Kita Pakai Itu Alhamin Terima kasih Sudah Nonton Video ini Selalu Hukum Biar Tetap Jalan Berkah Kita Belajar Belajar Bareng Bareng Hasilnya Nanti Bisa Dilihat Video Selanjutnya Terima kasih Sampai Sampai Ketemu Nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kawan Sehat Terus Sahabat Pencai Sampai